seluruh advokat kerana and the justin get in with the blonde shirt but there is no hal-hal mistis tuh ada filpres nih tapi sebetulnya substansinya disitu ada pokok, arisa balun, soin partners selamat datang di channel LigaIndonesia.myid selamat datang di channel LigaIndonesia.myid jangan lupa cek situs kami dengan nama sama halo guys selamat kembali di channel kita channel LigaIndonesia.myid bersama saya mas doktor kali ini kita membahas tentang bagaimana Sirus Margono akan menjadi keeper timnas dengan keberadaan Sirus Margono tentu kita akan sedikit melupakan adanya keeper yang sebenarnya kelahiran di Indonesia yang bernama Emil Audero yang dulu di Sampdoria yang dia adalah keeper utama Sampdoria dan digadang-gadang menjadi bintang muda masa depan saat itu dan dia akan dia sebenarnya punya potensi untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma keeper Itali yang memang kita tahu dia punya kualitas yang luar biasa tapi seiring waktu memang saat ini Emil Audero ada di kondisi yang tidak sebagus dulu karena apa kemarin sempat cedera dan Sampdoria itu tidak diperkuat pemain yang berkuat pemain yang berkualitas pada akhirnya dia harus digredasi Sampdoria dan ini sebenarnya ada di persimpangan apakah Emil Audero akan tetap di Sampdoria yang ada beresiko digredasi ke seri D atau dia pindah ke klub lain mungkin Asroma atau Lazio atau Juventus tempat dimana ia menjadi pemain youth ataukah dengan kondisi seperti ini yang Indonesia sudah mulai merangkak naik ketika dipegang oleh Erick Thohir ini apakah kesempatan untuk merekrut Emil Audero itu menjadi kenyataan karena pada kenyataannya Erick Thohir memiliki akses ke Italia terutama ketika dia memiliki peran sebagai orang penting di Inter Milan nah mungkin jejaringnya di Italia bisa untuk melobi seorang Emil Audero agar bisa bergabung dengan tim nas di Piala Asia nantinya tapi kita sudah punya Sirius Margono yang lebih muda dan dia punya potensi yang masih bisa di asa sedangkan Emil Audero sudah berusia 26 tahun tapi seorang keeper kan memang usianya bisa relatif santai karena bisa usia 30 ke atas masih bisa menjaga gawang tim nas nah disini saya berkomentar bahwa siapapun keeper nas nanti dan ini ada peluang besar bagi Sirius Margono dan masih ada peluang untuk Emil Audero menjadi bintang bagi masyarakat Indonesia belum terlambat jangan lupa like, komen, dan subscribe bye bye